Puluhan buruh ini mengawali aksi dengan aksi long march dari pabrik menuju kantor Pemkap Jombang. Di depan kantor Pemda di jalan K.H.J. Wahid Hasim, masa aksi langsung dihadang oleh penjagaan ketat petugas kepolisian. Secara bergantian, buruh melakukan orasi di depan kantor Pemda. Mereka menyuarakan kenaikan UMK tahun 2022 yang lebih layak. Dalam aksi ini, mereka juga menggelar sepanduk dan poster tuntutan. Lutfi Mulyono Korlap Aksi mengatakan, Menjelang penetapan UMK dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, buruh ingin memastikan nilai kenaikan UMK sebesar 9% atau sebesar Rp235.000 dari angka sebelumnya. Angka ini sudah diusulkan oleh para buruh semenjak rapat bersama dengan Dewan Pengupaan. Aksi demo terakhir, kita fokus mengawal penetapan UMK terhadap usulan-usulan yang disampaikan TPP Prop, 38 kawasan kota diwajibkan untuk kenaikan UMK. Sama sejombang, di situ ada kenaikan kurang lebih 9%. Nah, tuntutan kita ini fokus mengawal itu, supaya itu penur, dengan segera dan menetapkan hari ini juga sesuai rekomnya DPP Prop. Fokusnya adalah untuk briefing saja. Setelah menggelar orasi hampir 2 jam, buruh mengakhiri aksinya. Mereka melanjutkan aksi ke Provinsi Jawa Timur untuk bergabung dengan para buruh lain. Saya Fulmu Alimin, JTV Jombang. Saya Fulmu Alimin, JTV Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur.